Aktifitas kita jual beli itu pasti dilakukan oleh semua manusia Baik dia menjual atau dia membeli Nah semua itu sering disebut dengan istilah tijaroh Orangnya namanya tajir Nah ini kita tajir-tajir sebenarnya Apapun yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan Dan apapun yang Allah larang pasti ada keburukannya Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV Dengan like, subscribe dan nyalakan notifikasi Jazakumullahu kairan kathiro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'wfiruh Wa na'udzubillah min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillah lah Wa man yudlil falahadiyah lah Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid din amma ba'd Ibu-ibu Eh, ma'amak aja Sekarang ganti aja bu ya Ma'amak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Siang hari ini Kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di majlis ini Di tempat ini Dalam keadaan yang baik Sehat wal afiat Alhamdulillah Setuhnya sehat bu? Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terus Menambahkan Mencurahkan nikmatnya Kepada kita Semuanya Amin Ya Rabbul Alamin Salawat dan salam Mari senantiasa Kita sampaikan Kita sanjungkan Kita haturkan Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sasak suri tauladan kita Panutan kita Uswatun hasanah Contoh terbaik Dalam kehidupan kita Mudah-mudahan Kita bisa mengikuti beliau Melaksanakan sunnah-sunnah beliau Melaksanakan sunnah-sunnah beliau Dan kita berharap Semoga Kita mendapatkan syafa'ah dari beliau Amin Amin Ya Rabbul Alamin Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tema kita Yang hari ini Begadang Berdagang Kok begadang Tijarah Jual Jual beli Ditanya dulu ibu-ibu Ada yang belum pernah jualan Yang hadir disini Ada yang belum pernah jualan Belas Mosos ibu Belas Belum pernah jualan bu Kalau beli Beli belum pernah Semuanya pernah membeli Kalau menjual Belum Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Aktifitas kita Jual beli Itu pasti dilakukan oleh semua manusia Baik dia menjual Atau dia membeli Semua itu Sering disebut Tijarah Orangnya namanya Tajir Nah ini kita Tajir-tajir Tajir Itu orang yang Berjual beli Orang yang Melakukan Perniagaan Orang yang Melakukan Tijarah Iya tau Dan ini Jual beli Tijarah ini Sebenarnya adalah Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Betul betul bu Perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dalilnya apa Surah Surah At-Tawbah 105 Itu Beramallah kalian Berbuatlah kalian Berbuatlah kalian Beraktifitaslah kalian Berusahalah kalian Bekerjalah kalian Bu Dagang itu termasuk usaha Boten Termasuk kerja Boten Termasuk amal Amal Berarti Berarti perintah Allah Kaedah usul fiqih Mengatakan Asal dari perintah Itu artinya Wajib Berarti ibu-ibu kerja Ibu-ibu beramal Ibu-ibu berdagang Berusaha Beramal apapun Itu wajib Jadi tidak ada orang Hidup setelah itu Tengok-tengok Sampai mati Gak ngapa-ngapai Gak boleh Tetap harus beramal Salah satu bentuk amal itu Adalah Tijaroh Berdagang Berjual Beli Kalau tidak menjual Membeli Kalau tidak membeli Menjual Maka Tijaroh Jual beli itu ada dua Tijarotud dunya Tijarotul akhirah Nah itu Jual beli itu ada dua Tijarotud dunya Watijarotul akhirah Apa itu Tijarotud dunya Jual beli dunya Yang menjual manusia Yang membeli manusia Namanya Tijarotud dunya Balesanya Untung rugi Puas tidak puas Barang materi Itu Tijarotud dunya Sering melakukan bu Beli Beras Dapat apa bu Dapat beras Dimakan warak Balasan dunya Jual beras Untung Seribu rupiah Sekilo Balasan dunya Itu namanya Tijarotud dunya Penjualnya manusia Pembelinya manusia Sering melakukan ibu Alhamdulillah Ini juga mau Tijarotud dunya Mau jual beli Ini pertama Tijarotud dunya Pertanyaannya ibu-ibu Kalau kita melakukan Tijarotud dunya Perdagangan dunya Pengen tidak dapat Pahala Pengen tidak Pengen harusnya Jangan Kita melakukan Tijarotud dunya Mau dapat dunya Salah Apalagi Seumur hidupnya Dagang Tentuk Tidak dapat Apa-apa Nanti ibu Maka Kita solehkan Mensolehkan Tijarotud dunya Dengan apa Niat ikhlas Nah itu Niatnya karena Allah Berusaha untuk Mendapatkan rezeki Sesuai perintahnya Allah Karena ini Perintah Allah Pasti ada kebaikan Pasti manfaat Kaedahnya Begini ibu Setiap apapun Yang Allah Perintahkan Pasti Maslahan Setiap apapun Yang Allah Larang Pasti di dalamnya Ada mafsadah Nah itu Katanya Apapun Yang Allah Perintahkan Pasti ada Kebaikan Dan apapun Yang Allah Larang Pasti ada Keburukannya Bu Kenapa Allah Perintah sholat Pasti manfaat Pasti maslahah Pasti ada Kebaikan Bu Kenapa kok Dilarang Mencuri Bu Karena Mencuri Pasti ada Keburukannya Baik untuk Kita Orang lain Maupun Urusan akhirat Kenapa kok Dilarang Mabuk Minum Khomer Pasti Khomer Ada Keburukannya Ada Kemau Gorotanya Yang membuat Urusan dunia Atau akhirat Kita Itu gak Baik Begitu Ini rumus Sederhana Maka Ibu Nanti Kalau kita Melakukan Tijarot Dunia Pastikan Jangan Tujuannya Hanya dunia Pengen Sugih Tok Jangan Harus Ada Tujuan Akhirat Dapat Pahala Itu Tijarot Yang pertama Tapi ada Modal yang kedua Tijarot Akhirat Perdagangan Akhirat Penjualnya Kita Pembelinya Siapa Allah Kita Jualan Kepada Allah Kita Yang Jual Allah Yang Beli Dalilnya Apa Allah Subhanahu Berfirman Di Surah Fatir Ayat 29 Baca Kitab Mereka Menginfakkan Hartanya Di Jalan Allah Baik Sembunyi Sembunyi Maupun Terang Terangan Infak Sedekah Baik Sembunyi Sembunyi Maupun Terang Terangan Mereka Itu Akan Mendapatkan Perniagaan Yang Tidak Pernah Rugi Bu Dagang Rata Rugi Untung Terus Baca Quran Modalnya Apa Bu Baca Quran Bu Bu Baca Quran Modalnya Apa Lambi Apa Modalnya Apa Baca Quran Dia Cuma Mulut Sama Quran Quran Bisa Geratisan Kata Modalnya Kecil Tapi Balasannya Luar Biasa Nah Ibu Yang Belum Bisa Baca Quran Ayo Latihan Belajar Bareng Bareng Insyaallah Sama-sama Tidak ada istilah Terlambat Tidak ada istilah Terlambat Saya punya jamaah Sepuh-sepuh Usianya sudah Pensionan Di atas 655 Luar biasa Semangatnya Dari Terbata-bata Tidak bisa Tahu Tidak tahu Huruf Sampai sudah Lancat Alhamdulillah Sekarang ada yang Laporan Sudah bisa Satu bulan Satu juz Eh 30 juz Luar biasa Bu Padahal awalnya Tidak bisa Semangatnya luar biasa Kenapa Karena itu Perdagangan kita Kepada Allah Kita yang Jual Allah beli semuanya Apa balasannya Pahala yang Tidak terbatas Perhurufnya Berapa Perhurufnya Berapa Sepuluh Huruf Lu Bu Huruf Alif Tiga huruf Tiga puluh Kebaikan Bismillahirrahmanirrahim Sembilan belas Huruf Seratus Belenpuluh Kebaikan Pahala luar biasa Untung Tak Jangan Kalau Perdagangan Di dunia Untung terus Sok untung Sok buntung Tidak apa-apa Kalau niatnya ibadah Enjoy aja Gitu Yang muting Yang kedua Sholat Yang ketiga Infak Sedekah Itu terjarah Dengan Allah Ibu Akan dibalas Berlipat Ganda Maka nanti Kalau usahanya Sudah sukses Jangan lewatkan Ini Sedekah Infak Tidak apa-apa Setiap subuh Seribu rupiah Dua ribu rupiah Luar biasa Itu pahalanya Insya Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Ikhlas Lillahi ta'ala Insya Allah Menbuat kita Tenang hidupnya Berkah Meskipun Tidak apa-apa Yang penting Berkah Apa itu berkah Ziyadatul khair Baik 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 Rumah tangganya Baik Anak-anaknya Soleh-solehah Suaminya Baik Tetangganya Baik Baik Lingkungannya Baik Kan enak Alhamdulillah Itulah Berkah Ibu-ibu Yang dirahmati Allah Kira-kira Ibu lebih senang Yang mana Tijaratul dunia Atau Tijaratul akhirah Dua-duanya Alhamdulillah Ini mantep Semangat Baca Qurannya mantep Solatnya mantep Sedekahnya mantep Jualannya Sukses Luar biasa Orang Islam Orang Islam Harusnya begini Kenapa sekarang Tidak Salah mungkin Etika Berdagangnya Salah Itu mungkin Nah ini Kita bahas Nanti Ibu-ibu yang dirahmati Allah Harapannya Dua-duanya Jangan salah satunya Kenapa Karena kita itu Diminta Allah Supaya dapat Kebaikan Dunia Sekaligus Kebaikan Akhirat Selamat Dari siksa Siksa Terangka Doanya kan gitu Kenapa Rabbana Atina Fit dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Azab Benar Enak banget Ini Dunianya Baik Akhiratnya Baik Tidak Nyemplung Rokok Wah mantep Ini Dunianya Baik Akhiratnya Baik Tidak Masuk Neraka Kalau gak masuk neraka Masuk mana Alhamdulillah Tapi ada Orang nanti Masuk surga Tapi Mampir dulu Bu Badan Mampir Alhamdulillah Jangan Mau Mampir Caranya Ya Berusaha Di dunia ini Supaya gak Mampir Mampir Besok Di Neraka Karena Mampir Meskipun Saat jam Wah Loro Bu Meskipun Saat jam Loro Bukan Hampir Merok Mampir Mana Ini Dunia Gak Mampir Di Neraka Alhamdulillah Ibu Ibu Yang Dirahmati Allah Subhanahu Sekarang Sekarang Kita akan Bahas Yang Tijar Ratu Dunia Perniagaan Dunia Allah Berfirman Allah Itu Menghalalkan Jual Beli Mengharamkan Riba Jual Beli Boleh Dapat Untung Boleh Teng Riba Jangan Surat Al-Baqarah 275 Perintahnya Allah Berarti Apa Cari Yang Halal Jangan Cari Yang Haram Berarti Kalau Mau Dapat Untung Jangan Riba Tapi Jual Beli Beli 10.000 Dijual 15.000 Dapat Berapa Bu 5.000 Untung Boleh Boleh Asalkan Antar Roldi Saling Ribo Kan Gitu Tapi Jenengan Ngasih Uang 10.000 Balik Rola Sewu Untuk Tambahan Rok Bu Untuk Asli Ini Tidak Boleh Itu Namanya Apalagi Kemudian Memaw Gorotkan Mencekik Begitu Itu Adalah Yang Dilarang Jual Beli Tapi Ngasih Hadiah Boleh Ngetang 10.000 Dibalikan 10.000 Saya Ngasih Hadiah 20.000 Boleh Hadiah Tidak Mensyarat Mudah Mudah Kita Bisa Kita Faham Allah Menghalalkan Jual Beli Mengharamkan Riba Maka Carilah Yang Halal Dengan Jual Beli Untuk Mendapatkan Keuntungan Jangan Melakukan Riba Afdalul Kasabi Kata Rasulullah Afdalul Kasabi Ala Rajuli Biyadi Wa Kullu Bayi In Mabrurun Rawa Ahmad Pekerjaan Usaha Yang Paling Baik Yang Paling Utama Adalah Usaha Seseorang Dengan Tangannya Sendiri Ngewe Roti Pangan Dewi Nge Bubur Pangan Dewi Bagus Dengan Tangannya Sendiri Wa Kullu Bayi In Mabrurun Dan Semua Jual Beli Yang Mabrur Semua Hasil Jual Beli Yang Mabrur Itu Adalah Yang Paling Baik Kata Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Sehingga Allah Mencintai In Allah Yuhib An Yara Abdahu Yas Afi Talab Bil Halal Allah Itu Sangat Senang Allah Sangat Suka Ketika Melihat Hambanya Apa Melakukan Pekerjaan Melakukan Aktivitas Kerja Fitulabil Halal Untuk Mencari Yang Halal Dengan Jualan Pagi Sampai Sore Dalam Nangka Untuk Mendapatkan Rezeki Yang Halal Wah Allah Senangnya Luar Biasa Allah Sangat Suka Melihat Hambanya Dia Melakukan Kerja Usaha Upaya Yang Halal Untuk Mendapatkan Merih Yang Halal Allah Sangat Suka Hadis Riwayat Matut Tobroni Ini Dasar Kenapa Kita Harus Melakukan Aktivitas Itu Sehingga Kita Akan Bersemangat Untuk Mendapatkan Hasil Dunia Tapi Jangan Melupakan Balasan Akhirat Karena Perintah Kan Jelas Al-Qasas 77 Carilah Oleh Kalian Balasan Akhirat Tapi Jangan Melupakan Bagian Di Dunia Solat Mempeng Silahkan Baca Quran Sebanyak Banyak Silahkan Sedekah Sebanyak Tapi Jangan Lupa Balasan Di Dunia Sehingga Orang Islam Kita Semua Akan Jaya Karena Apa Dua-duanya Kita Rahih Sehingga Kemanfaatannya Itu Sangat Besar Untuk Umat Manusia Di Rezeki Itu Bu Kalau Jatuh Ketangan Orang Beriman Itu Kebaikan Yang Ada Tapi Kalau Rezeki Itu Jatuh Ke Orang Yang Tidak Beriman Keburukan Yang Ada Rezeki Kok Jatuh Orang Kafir Orang Tidak Beriman Dibeli Sakton Terus Dijual Yang Rusak Kita Keburukan Tapi Kalau Rezeki Itu Jatuh Ke Orang Beriman Insya Allah Kebaikan Mejidnya Jadi Bagus Jalannya Bagus Orang-orang Sekitarnya Jadi Makmur Makmur Tidak Ada Yang Kelaparan Kan Bagus Maka Bersemangat Untuk Mendapatkan Rezeki Itu Dengan Cara Yang Halal Karena Nanti Di akhirat Ibu Masalah Rezeki Itu Pertanyaannya Dua Kalau Umur Mau Satu Ngopo Ilmu Untuk Apa Tapi Kalau Rezeki Min Aina Min Aina Dari mana Didapat Terus Untuk Apa Didapat Harus Halal Digunakan Juga Harus Halal Didapat Dengan Cara Yang Halal Digunakan Untuk Kebaikan Itu Yang Ditanyakan Ibu Tidak Didapatnya Saja Tapi Untuk Apanya Tidak Hanya Untuk Apanya Digunakan Tapi Dari Mananya Itu Juga Dilacak Dari 片 Pha Tik E Juga Pha Dari Bob Dari Pha Dari Dari